Intro Kembali di menyaksikan menanti Presiden baru bersama saya Andri Sinaga Hasil hitung cepat Pilpres 2024 di Bank Kompas menunjukkan Prabowo Gibran unggul Sementara PDIP masih menjadi parpol peraih suara terbanyak berdasarkan hasil hitung cepat pemilu legislatif Hasil hitung cepat Pilpres 2024 memperlihatkan pasangan Prabowo Gibran unggul atas dua pasangan lainnya Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud Hasil hitung cepat di Bank Kompas Anies Muhaymin meraih suara 25,29% Prabowo Gibran 58,54% sedangkan Ganjar Mahfud 16,19% Sementara perolehan suara parpol di pemilihan legislatif 2024 berdasar hasil hitung cepat kompas PDIP yang mengusungkan Ganjar Mahfud sementara unggul Hasil hitung cepat di Bank Kompas PDIP meraih 16,30% suara disusul Golkar 14,63% lalu Gerindria 13,58% Peringkat keempat ditempati PKB dengan perolehan suara 10,91% Nasdem berada di peringkat kelima disusul PKS Demokrat PAN dan P3 Jika dibandingkan dengan pemilu 2019 dengan hasil hitung cepat di Bank Kompas Semua parpol pengusung Anies dan Muhaymin persentase suara hasil hitung cepat sementara relatif naik Sedangkan parpol pengusung Prabowo Gibran sebagian besar persentase suara dari hitung cepat di Bank Kompas Cenderung naik hanya Partai Demokrat yang sementara relatif turun Parpol pengusung Ganjar Mahfud dari data hitung cepat di Bank Kompas perolehan suara sementaranya Turun jika dibanding persentase hasil pemilu 2019 Berdasar hasil hitung cepat PDIP unggul dibanding parpol lainnya Namun berbeda dengan suara yang diraih Ganjar Mahfud Seksin PDIP Hasto Kristianto menyebut sebagai anomali demokrasi Karena PDIP perjuangan ini taat asas kami berdisiplin Maka tadi kami katakan ini overshooting Jadi termasuk di kandang-kandang PDIP perjuangan menunjukkan suatu hal yang sifatnya anomali Meskipun banyak mengatakan ya bansosnya kita melawan suatu institusi bansos Institusi kekuasaan yang dikelahkan segala cara dengan maksud untuk memperpanjang jabatan kekuasaan itu Sementara pakar politik Firman Nur menilai ada tren pilihan terhadap parpol bisa berbeda dengan pilihan pada sosok capresnya Firman menilai perolahan sementara hitung cepat PDIP dan Ganjar menunjukkan Ganjar hanya laku di kalangan PDIP Nah ini dugaan saya jangan-jangan memang pemilih Ganjar adalah mayoritas pemilih PDIP Tapi hanya pemilih PDIP saja jangan-jangan gitu Ganjar hanya laris di kalangan PDIP Tambahan mungkin dari P3 yang suaranya juga semakin redup ya Gitu Kalau Perindo dan H2 Ada tren sebetulnya orang itu Berbeda antara pilihan presiden dengan pilihan partai Belum tentu partainya ini dia akan milih presiden dari partai itu Hasil hitung cepat ini masih bersifat sementara Hasil resmi pemilih 2024 akan diumumkan KPU pada bulan Maret yang datang Tim Liputan Kompas TV